Hai 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 guys melalui channel gua zio dan video kali ini masih akan memainkan game toram online kembali ya sekarang gua akan membahas mengenai free reset skill kembali karena ini sudah sampai dipertengahan ya antara tiga hari jalan tiga hari menuju ke 4 hari seminggu ya karena habis kemarin banyak banget yang masih bertanya Bang free reset skill kalau kita simpan setelah habis masanya seminggu itu masih ada nggak gitu ya udah nggak ada ya jadi seandainya kalau bisa masih satu atau dua pun setelah batas waktunya seminggu sudah habis ya udah hilang gitu lho lalu juga kalau kalian ingin mengubah job untuk menghemat ya untuk menghemat per reset skillnya kalian itu kalau mau ubah jobnya tuh yang hampir sejenis penempatan poin statusnya contoh seperti katana ya katana kan fokusnya kan bisa di dex ya kalau kalian mau akurasi mau stabil dex full in strengthnya yang baru berikutnya gitu tapi kalau kalian mau yang berdamage ya yaudah strengthnya di full in dexnya yang sisanya gitu jadi seperti halnya halbert ya HB HB juga sama strength yang dimunculin dengan dex yang berikutnya gitu ya sama juga dualsword dualsword kalau stability nya kuat ya dexnya yang dikuatin strengthnya yang di keduain gitu jadi inilah job-job yang bisa hampir sejenis jadi kalian itu enggak usah pakai free reset skill di sini gitu ah gua gua jawab gua kan dualswordnya dualsword gua nggak begitu ini bagus kayaknya pakai HB aja deh yang nggak terlalu budget mahal juga bagus ya udah nggak usah dirubah kalau kalian tuh kebetulan dualswordnya itu fokus di strength ya udah kan nggak jadi nggak usah dirubah gitu ya jadi sayang banget kalau kalian itu masih sejenis cuman bedanya misalnya kayak full strength dan juga full dex terus kalian pre-reset skill sayang banget bro ya nggak usah diamin aja toh nggak terlalu beda banget lah ya maupun strength di full in maupun dex yang di full in duluan ya nggak terlalu beda jauh gitu loh hanya beda di stabilnya aja damage-nya stabil atau enggak gitu kecuali kalau kalian tuh mau berubah ke job lain misalnya kayak ke mage ya mage ke knuckle ya itu otomatis harus beralih ya harus ya mau diganti karena kalau ke knuckle sendiri ketinju kan fokusnya di agility dia ya terus kalau ke mage fokusnya di intergensi jadinya itu yang harus diganti kalau mau dirubah ke mage tapi kalau enggak ya udah bisa kalian irit tuh satu free reset skill lalu tips gue yang kedua adalah kalian ambil semua jenis skill yang ada di perpustakaan mumpung lagi gratis ya kalian ambil tuh mungkin kemana-kemana ada yang lihat ini gua aneh kali ya bahwa sih ngapain ya aku ngambil ninja skill kok ngambil ini olah jobnya kan Archer bow gitu ya ini lebih keantisipasi gua sih bro ya kalau suatu saat gue pengen ganti job pengen gue ganti job karena kalau kita nunggu free reset skill kemungkinan akan lama lagi gitu bisa-bisa setengah tahun lagi jadinya daripada kayak gitu ya mendingan udah pilih semuanya jadi kalau kita mau ganti gitu suatu saat kita mau ganti misalnya ke knuckle kalau kita mau ganti dual sword apa yang lain gitu ya itu enggak ada masalah gitu kita tinggal ngubah karena kalau kita beli di saat udah nggak eventnya udah nggak free reset skill itu mahal banget terakhir kali gue beli ini ya karena gua bener-bener terpaksa waktu itu gua beli nih drag ya skill kegelapan dan itu bukan lagi eventnya itu harganya gua sampai 200ribuan lebih ya karena gua sudah banyak di skill otomatis dia diakumulasiin tuh ya ternyata tinggi banget harganya Nah kalau sekarang kita mau beli skill kan enaknya gini nih tuh nol ya spin aja tuh nol dan yang terakhir nih ya tips terakhirnya dua itu kalau saat ini kalian masih bingung juga job apa yang mau kalian ambil bukan di cara utama kalian ya kalau misalnya cara utama kalian kalian sudah bentuk misalnya jobnya itu ya dual sword misalnya udah terus cara kedua ketiga keempat masih ada gitu terus kalian bingung nih mau dibikin apa sedangkan free reset skillnya masih ada ya sisa-sisa 2 atau 3 ya udah kalau menurut gua sih kalian reset aja tuh ya karakter berikutnya itu kalian reset poin status dan juga poin skillnya dulu aja dan ini pun kalau seandainya kalian tuh punya ya karakter atau car di bawah level 70 atau 50 nggak usah di reset sayang banget mendingan kali fokusin di karakter utama kalian dulu gitu ya di mc-nya dulu kecuali kalau emang kalian tuh mc-nya masih di bawah 70 terus kalian bener-bener ah gua mau ngerubah nih barulah ya tapi kalau seandainya ada yang di bawah 70-50 yang ngapain dipake mendingan kalian coba-coba tuh yang di cara utama kalian kalian coba tuh misalnya kalian mau ngeubah ke skill ini ya poin skillnya dirubah kalian mau ngerubah lagi poin skill ini dirubah nanti kalau senangnya nggak puas sama dua skill yang kalian coba kalian bisa kembali lagi kan tuh ke skill awal kalian udah 33 proses skill abis tapi kan berguna ya untuk mencoba-coba kira-kira kalian gaya bermainnya tuh enakkan yang mana gitu pakai job apa MP aja ya ya main quits aja itu dapetin level 100 tuh cepet banget bro ya sayang banget jadi kalau dikasih pre-reset mendingan yang udah level 150 ke atas level 150 ya agak ke bawah sedikit jadi itu aja sih yang bisa gue berikan kepada kalian semoga bermanfaat jadi kalian tuh seengahnya menjadi pengingat kepada kalian agar kalian nggak lupa gitu loh nggak salah jalan karena dalam waktu berarti sekarang udah 6 bulan kali ya 6 bulan berlalu dari pre-reset skill terakhir kemungkinan kan banyak pelajar baru juga yang mau main gitu jadi bisa jadi ini adalah pre-reset skill pertama mereka gitu oke jadi itu aja tujuan gue membuat video kali ini jangan lupa subscribe-nya dukung terus di channel video tetap sihat tetap semangat keep spirit sampai jumpa lagi di next episode bye-bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax